Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau tanya-tanya dikit, Be? Kalau misalnya nasi ulam itu aslinya dari mana sih, Be? Aslinya itu dari Jakarta. Dari Jakarta. Nasi ulam bertawi lah. Oh, itu makanan bertawi gitu. Iya, khas bertawi. Di sini tuh terkenal enak. Iya. Pasti ada sejarahnya dong, Be. Kenapa bisa jadi terkenal, Be? Pernah masuk TV ya, Be? Kalau nggak salah? Semua. Udah. Udah kan? Artis. Ini nasi ulam artis. Nasi ulam artis. Terus kenapa pilihan disini sih, Be? Iya dulu kan zaman 63 itu kan dari belajar dari kakek tuh ya. Dari orang jenis juga. Oh. 64 dia meninggal gitu. Terus resepnya? Saya, saya. Oh, di lanjutnya sama Babe gitu. Emang dia udah ngomong juga sih. Nanti resep-resepnya gue kasih semua ini. Terus dari 64 udah di sini? Udah di sini ya. Udah di sini? Iya, kemana-mana. 50 tahunan? Mantep. Terus ini udah diturunin? Ada, anak saya. Udah, udah diturunin. Terus yang gue sadar nih, Di. Kalau misalnya resep makanan itu tuh kayak... Kayak harta karun nggak sih? Kalau misalnya ilang, yaudah ilang. Susah lagi ditemuin gitu. Masakan saya tuh masih alami aja. Bunyi itu. Bunyi itu. Kalau saya nggak pake. Jadi ini manual sendiri? Manual aja. Numbuk aja. Kalau misalnya masalah enaknya nasi ulam saya. Saya tuh dijamin. Dari zaman saya dah pokoknya. Dari tahun 64 itu. Nggak berobat sama sedikit. Ini buka dari jam rupiah? Jam 4. Oh, jam 4 sore? Iya. Tutup? Jam 10. Dulu kayak jam 9 gitu. Udah habis jam 9. Emang jam-jam segitu? Iya. Cuman jam rupiahnya jam 10 udah gitu. Ini udah mau habis nih. Kita harus cepet-cepet pesen gitu. Iya, betul-betul. Tapi takut kehabisan. Ada. Siap, udah nggak sabar banget sih. Makin penasaran. Makin penasaran. Jadi bikinnya yang mantep ya, Be. Iya, boleh. Terima kasih. Mari, mari. Tutup. Oke, jadi setelah tadi kita ngobrol sama bapaknya, kita akan menyantap. Ya betul. Nasi ulam. Gue nyebutin sih, nasi ulam tosebio. Kenapa tosebio? Karena dia tuh letaknya persis di depan vihara ini. Iya. Kita mau carinya yang berbeda gitu. Pake effort. Pake effort. Cuma pas makan, mbak, puas kayaknya. Puas. Dan buka pas saat puasa. Jadi kalau misalnya buka puasa, mantep nih. Yang diara-diara kota, langsung ke sini. Mantap. Jadi buat yang nggak tau nasi ulam itu apa, nasi ulam itu adalah sebetulnya nasi putih. Dikasih kacang yang udah ditumbuk. Ya, oh. Lalu dikasih bihun. Terus dikasih kuah semur. Emping sama kerupuk udah. Kerupuk, iya. Itu nasi ulam. Yang bikin gue tertarik tau nggak, pandangan pertama gue apa? Kerupuk yang udah anyep-anyep. Kerupuk anyep itu ada daya tarik tersendiri gitu. Lalu kalau di sini, kita bisa tambahin topping. Di sini ada telur dadar, ada bergedel, ada deng-deng. Di sini tuh katanya spesialisnya deng-deng ya. Cuman gue nyobain yang cuminya. Nah, tapi nggak cuma itu aja, Thor. Ada lagi kentang semur. Tempe semur, tahu semur, telur semur. Jadi bisa dibilang, nasi ulam tuh semacam kayak nasi rames gitu ya. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Cuma beda. Tapi serupa tapi tak sama gitu lah ya. Harus di coba dulu. Harus di coba dulu. Nah, kalau gue, gue ngasuknya nih yang agak kering gini. Gue harus nambah kuahnya. Oh, icy-y icy. Gue nambah kuah dulu. Kalau gue karena gue udah nggak sabar, gue langsung coba aja. Wangi banget. Nah, tapi lo kurangnya Thor. Sambal. Sambal kacang. Harus pakenya sambal kacang. Harus pake ini ya? Ini gue pisahin karena gue nggak makan pink. Gue tadi udah nyuap sekali. Dan gue sangat kuah sama suapan pertama gue. Siap! Yang bisa gue bilang untuk suapan pertama gue, sotongnya enak. Kayak asin-asin kan asin gitu loh. Dicampur sama nasinya. Kayak pastanya gitu loh. Asinnya tuh nggak terlalu asin. Gara-gara nasinya cenderung manis. Wanginya dari kemanginya. Jadi harus dicampur-campur. Amp. Kayak tiap kunyahan itu rasanya beda gitu. Sekali gue kunyanya, gue nyium rasa kemanginya. Kunyahan kedua. Ada rasa asin sotongnya. Siap. Menariknya kayak gitu. Ini fun factor. Nasi ulam ini tuh makanan gue dari dulu. Terus pernah begini. Bukap gue sering makan sini. Terus dulu gue kecil gue makan di sini. Makanya gue pasti kuahnya banyak. Oh, kayak lu udah tau settingannya gitu ya? Ini kalau nyokap gue makan nih, kemanginya lebih baik dari nasinya. Biasa kalau dimasakkan Sunda, Surawong tuh udah temenin nasi lah. Kayak gini ya, kalau kalian denger audionya agak gitu. Soalnya di belakang kita nih, langsung jalan. Ya langsung jalan, langsung motor tuh dimanapun berlalu lalang. Betul. Itu udah street food banget ya. Jauh banget. Lagenda. Dan kalau buat kalian yang mau makan di sini, ini range harganya, dari Rp15.000. sampai yang paling sultan, Rp40.000. Mantap. Rp40.000 nasi ulam, sultan abis. Oke, sebelumnya kita nggak lupa, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan buat yang kalian sedang puasa dan ingin buka puasa, langsung datang ke nasi ulam, misjaya atau Tosabio. By the way, sebelum kita ngabisin makanan kita, langsung buat temen-temen, jangan lupa untuk like. Betul. Comment. Dan subscribe. Karena episode Food Undercover nggak berhenti di sini. Betul, betul. Masih banyak makanan yang seru lainnya ya. Iya, betul, betul. Oke guys, as always, stay hungry. Cumi enak juga. Iya.